Selamat bergabung pada Yang masih dikonserti dikonserti peserta lomba Setelah partisipan yang bergabung pada Baiklah, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK 9 Bandung Dr. Haji Anne Sukmawati Kusumadewi, MMPD Terima kasih 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 Ubi Terima kasih Ubi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Unik Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 sedikit agak dingin ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai coba meneteskan. Kita pindah dulu ya, biar agak enak. Ini jus yang sudah dikombine dengan agar-agar. Next, kita ambil. Kalau enggak ada suntikan, boleh pakai pipet atau enggak misalkan pakai botol ya. Coba kecek suhu minyaknya, harusnya sudah dingin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada beberapa butiran dalam minyak. Nanti setelah ini kita angkat, kemudian kita bilas. Setelah bilas, kita masukkan ke makanan yang akan kita garnish. Kita dikit-dikit aja. Karena tempatnya kecil, bolnya kecil, kita jangan terlalu banyak. Takutnya nanti dia pada nempel. Oke, ini sudah beres. Selanjutnya, kita akan mempersiapkan ini, semilannya. Ya, ini. Ini sebenarnya garnish aja. Garnishnya simple. Kita hanya pakai ini itu namanya buttercream. Buttercream. Oke. Selanjutnya, saya punya sedikit kacang. Ini sebagai ini aja ya, sebagai apa? Hanya untuk garnish aja. Jadi, lebih kelihatannya, meskipun makanan khas tradisional, tetap penampilannya harus elegan. Sehingga nanti dapat menambah nilai jual juga. Ini. Finish. Next, kita akan cek juga orange caviar-nya. Ini air dingin yang sudah kita siapkan untuk membilasnya nanti. ini dia. kita sudah jadi beberapa. Tinggal kita simpan topping di atas dari makanan yang kita akan garnish. Oke. finish. Jadi, teman-teman simple. Kalau teman-teman nanti bisa lihat atau mungkin bisa di-zoomkan, Pak. Jadi, nanti sini ada terdapat buliran-buliran bulat. Kalau boleh dibawa ke bawah, boleh, silahkan. Jadi, dia ada buliran-buliran bulat yang terbuat dari orange juice-nya. ini enggak? Oke. Ini adalah hasil yang tadi dibuat oleh Chef Ricky. Gastronominya itu yang ini ya, Chef ya? Ya, yang buliran-bulatnya itu. Oke, bisa dilihat nih, ini yang disebut, kita bisa bilang caviar ya, Chef ya? Ya, orange caviar. Orange caviar-nya seperti ini. Jadi, dari tadi hasil yang telah Chef buat dengan beberapa step. Ya, betul. Agarifatnya. Betul, stepnya itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. kita harus punya beberapa keahlian khusus ya, Chef ya? tahu juga dari bahan dan segala macam itu juga salah satu keuntungan kita mengetahui. Ini adalah, namanya adalah teknik gelification dalam gastronomi molekuler. Kemudian, yang ini adalah namanya itu teknik emulsification yang dimana merubah sairan menjadi berbentuk bisa. Bukan berarti basi ya, tapi dia memang dirubah bentuknya asalnya berbentuk sair menjadi foam. Oke, Chef, biar sekalian aja nih, kalau misalkan kita mau display ini dan dijual, apakah harus langsung habis atau misalkan bisa dikulkaskan atau kayak gimana ya, Chef? Kalau gelification seperti ini, dia bisa disimpan. Asalkan setelah jadi gel gini, direndam dengan air. Oh, oke, oke. ini kita bisa ambil. Tapi kalau foam ini, ini memang harus habis. Karena apa? Dia kurang lebih 5-10 menit, dia akan mengering. Foamnya itu hilang? Mengering. Hilang? tidak, tapi dia akan mengering. Oke, oke, oke. Jadi ini cuman hanya sekedar kita makan santan tapi berbetul tidak cair. Jadi ini namanya bubur candil ya, memang bubur candil. Cuman kita menyajikannya dengan berbeda caranya. Oke, oke, oke. sama semuanya. Pernah lihat bubur candil kayak gini? Ini sebenarnya adalah bubur candil ya, Betul. Tapi dikrasikan dengan teknik yang mulai lebih. Levelnya itu setingkat lebih tinggi daripada candil biasa. Itulah tugas kita, itulah tugasnya teman-teman SMK. Sudah harus memulai membuat makanan-makanan tradisional menjadi lebih oke, oke. Soalnya kan kalau misalnya kita foto candil biasa, orang-orang, oh, candil doang. betul. Estetik gini. Kalau yang sayangnya itu, ketika sekarang orang-orang itu lebih mementingkan look-nya dulu. Betul. Lihatnya dulu seperti apa. Ketika kita, ini candil loh. Itu yang benar-benar orang-benar oh, ini candil loh. Ini candil loh. Ini candil loh. Itulah karena fungsinya kita merubah dari mulai pandangan dulu, sudah pandangan, baru kita ketik. Oh, oke. Makanya kalau sekarang itu buat saya pribadi, buat saya pribadi, antara makanan, itu antara penampilan dengan rasa harusnya berimbang. Oh, bukan salah satu yang mana ya, Seth? Tidak, Seth. Kalau mungkin, Seth dulu rasa paling penting. Kalau buat saya, 55. Oke, oke. Orang bilang, emang sih buruk, tapi rasanya enak. Sekarang tidak bisa kayak gitu ya, Seth. Siapa yang mau. Siapa yang mau motong ya, Seth? Ya, itu kan intinya ya. Betul, betul. Digital, kita harus kenali dulu internet, sudah di mana-mana. Produk kita, terutama kan, sudah look-nya bagus, face-nya enak, harganya yang murah. Betul, betul, betul. Sudah pasti, pelanggan itu sudah pasti. Balik lagi, balik lagi ya, nyari-nyari lagi ya. Jadi jangan aneh ketika ada, kita sudah menunjukkan sesuatu yang lebih, dan ada pelanggan yang sebenarnya, ah, kamu dari sini kok ke sini? Itu memang effortnya emang seperti itu ya, Seth? Betul. Karena kalau dunia kuliner itu, kita itu dia, apa namanya, fleksibel. tapi tergantung ke manusianya itu sendiri. Makanya saya selalu menurunkan ke teman-teman SMK, teman-teman yang kuliah di kampus-kampus, jangan stuck dengan satu visi. Harus terus belajar. Ingat, di kuliner, tidak ada yang salah. Hanya yang salah, terlalu asin, terlalu manis. Dan itu pun sebenarnya selera. Betul. Betul? Betul, saya betul. Kalau buat saya pribadi, selagi kamu bisa menciptakan produk-produk yang unggul, produk-produk yang baik, yang unik, ya gue ahead aja. Oke, oke. Jangan terlalu berpegang kepada prinsip, kalau dulu gak boleh seperti ini, kalau sekarang harusnya gini. Just be yourself aja, Seth. Terlalu kolot juga salah ya, Seth. Ya. Bukan saya bilang, ya. Lalu old school itu juga. Bukan saya bilang, ya. Lalu old school juga sekarang sudah tidak ini, ya Seth. Kita harus bisa berkembang sesuai dengan pekembangan zaman. Old school is oke. Cuma untuk beberapa versi dari, ya betul. Pada intinya, kembali ke kita masing-masing. Kita mau cantiknya, sambutnya mau pendek, atau mau panjang. Sama seperti makanan. Itu ketika saya melakukan sesuatu dalam makanan. Saya mau ganteng, ini makanan saya mau ganteng atau enggak. Yang penting adalah dasarnya hati kita baik. Sama lah seperti makanan. Yang penting rasanya enak. Betul, betul, betul. Oke, Seth nih. Sebelum ada lagi, mungkin yang akan ini atau sudah cukup. Oke, all finished. Dua produk. Dua produk sudah oke. Mungkin next. Mungkin next. Nah, siapa tahu ya, Sethi ya. Ini eventnya apa nih? KKSI 2021. 2022. Tiga jam gitu loh. Mungkin yang lebih unique. Kalau ini kan sudah ada ini ya, Sethi ya. Mungkin dari candilnya tadi sudah ada, segalanya sudah ada. Kita tanya-tanya gastronominya saja. Mungkin nextnya lagi kita buat dari awal ya, Sethi. Dari di KKSI 2021 ya, harus diusulkan. Oke, siapa kalau gitu. Baik, Sethi. Mungkin ada sepatah dua kotak kata yang tadi yang saya sudah berikan ke saya dan ke kami itu benar-benar sangat berguna untuk kita. Mungkin ada beberapa kata-kata mutiara. Kalau Sethi ini tidak patah mutiara kayaknya. Lebih ke kata-kata yang membangun. Betul, Sethi. Kalau dari saya pribadi buat teman-teman SMK, jangan pernah kalian minder. Even kamu SMK, kamu itu mempunyai nilai tinggi, mempunyai potensi yang sangat baik dibanding dulu saya, lulusan SMA. Seorang executive chef, seorang apapun itu yang ada di hotel, ketika kalian ingin menjurus atau menentukan pilihan mencari rezeki di bidang kuliner, jangan pernah sepengah-sepengah. Kalau kamu mau mencari rezeki di bidang kuliner, di industri perkecenan, harus total. Even kamu SMK, ada rezeki, bisa kuliah. Yang penting kamu ingin belajar, menciapkan mental tahan banting, kemudian mengikuti zaman, kalian pasti sukses. Ingat, saya bukan seseorang yang berpendidikan tinggi. Tapi, saya ingin belajar hingga saya bisa seperti sekarang ini. Thank you. Oke, Chef, terima kasih banyak. Terima kasih telah bergabung. Tunggu, kita mengundang kembali di KKSI 2020. Oh, amin. Insya Allah. Terima kasih banyak, Chef. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Chef Ricky yang telah memperlihatkan bagaimana sih gastronomi di bidang kuliner itu bisa berpengaruh besar terhadap makanan yang akan kita buat. Contohnya, mungkin ini berkembang di look-nya sendiri. tapi tidak menutup rasanya itu juga harus enak. Di sini juga kita sudah beberapa melihat ada boot lainnya yang telah mempersentasikan dan hasil yang mereka telah buat. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat nih ke salah satu. Kita tinggal dua boot lagi. Kita akan wawancara habis mereka bagaimana cara membuat dari produk-produk yang mereka sajikan kali ini. oke, di sini ada boot lainnya. Dari tadi namanya ini yang paling membuat saya namanya itu keren, namanya boring. Mungkin snacknya seboring itu, tapi kita tanyakan kepada pembuatnya langsung. Boring ini sebenarnya apa? Sorry. Oke, boring ini sebenarnya apa? Jadi, boring ini sebenarnya bolu kering. Itu singkatan sebenarnya. Iya. Enggak. Tidak mungkin. Jadi, kita ini boring itu salah satu produk fusion kita ya. Ini tuh berbahan dasar itu dasarnya itu dari sponge cake. Dari sponge cake yang tepungnya itu kita modifikasi. Kita tambahkan tepung mokaf. Tepung mokaf itu tepung singkong yang sudah dimodifikasi. Bedanya tepung singkong biasa dengan yang mokaf ini apa? Kalau tepung mokaf itu dia tidak akan terlalu memberikan tekstur kenyal ya. Kan ada juga ya tepung berbahan dasar itu sama kanji ya. Kaci gitu ya. Kalau itu kan kalau kanji, kalau kena panas dia akan mengenyal. Kayak lem ya itu? Iya. Bedanya dengan mokaf dia teksturnya akan lebih ringan dan dia itu itu kering gitu. Oke, oke. Kenapa varian warnanya sendiri berbahan berbeda atau berbeda rasa? Ini juga kita kalau bahannya itu sama hanya saja bahan rasanya saja yang berbeda. Yang di sebelah situ kita tambahkan variasi coklat dan yang sebelah sini yang itu rasa green tea. Jadi kan itu fusion juga ya. kita gabungkan antara tepung singkong dengan tepung singkong dan green tea. Rasa bisa apa aja sebenarnya? Rasa sebenarnya kita bisa memvariasikannya. Red velvet atau misalkan rasa lemon ataupun rasa strawberry itu juga bisa gitu. Oke, oke. Jadi si boring ini sendiri bolo kering. Iya. Ini namanya pemirahan sekali ini nanti kalau untuk yang kawan-kawan yang pengen nyari boring-boring-boring sebenarnya bolo kering kayak gini nih. bahan dasar dari umbik singkong tepung mokaf lebih tepatnya. Tepung mokaf dari singkong yang terlalu modifikasi kembali. Oke. Ini yang green tea-nya yang coklat. Next-nya saya lihat ini yang berbeda. Kalau ini bedanya kalau ini dari bolu ya dari bolu kalau ini ini itu brownies. Ini itu brownies ini brownies namanya. Untuk modifikasinya sama kita juga pakai tepung mokaf. Pasti ada bahan kesulitannya beda. Mulai dari boring dari si brownies ini kesulitannya apa? Ini kita kesulitannya kekeringannya itu harus pas. Kalau misalkan dia terlalu kering dia akan mudah rusak kalau misalkan kita dibungkus kayak gini ya nanti bisa jadi dia itu malah waktu dikemas itu rusak bubuk gitu Jadi awalnya bentuknya kayak sana jadi kering terus kalau misalkan dia belum terlalu ketik dia bisa aja melempem jadi rasanya gak enak gitu oke oke jadi kesulit tingkat keusetannya itu memang ada dan tinggi juga ya kita sebenarnya kita harus tahu dulu dia itu matangnya itu pada saat dimana sering-sering mengecek seperti yang ini yang boring ini kita itu prosesnya itu bisa sampai dua hari karena setelah dua hari didiam oke oke karena kita emang fokusnya itu disitu di kerenyahannya seperti itu oke proses untuk satu box ini waktu dua hari itu tidak bentar harganya sendiri ini harganya segini cuma 10 ribu gitu kerjaan dua hari enak ini pastinya ini enak perasaan harganya juga tidak terlalu tidak mahal bukan tidak mahal lagi ini terjangkau sekali ya untuk anak sekolahan pasti bisa beli ya kenapa karena kita juga kan disini yang pertama kita juga memanfaatkan bahan lokal ya terutama IPSD kita jadi lebih murah juga harganya oke oke jadi si umbi sendiri yang membuat harganya malah lebih murah next nih ada satu lagi ini ini namanya dessert jar dessert jar yang tadi ada dessert box ini yang dessert jar di wadah sebenarnya ada berapa layer ini sebenarnya ini ada empat empat itu yang pertama paling bawah itu ketubi gitu dari ubi dari ubi jalar yang dibikin crumble oke next terus itu di tengahnya itu ada nogat kacang itu kacang mede yang dikasih gula terus dihancurin gitu jadi crumble juga lalu kita itu ada coklat saus saus coklat terus yang atasnya pakai krim oh ini krim lagi kalau topping disini bisa topping atasnya cuma layernya itu sendiri ada empat oke pembuatan sendiri pembuatan mungkin seperti biasa perbedaannya itu hanya kita harus membuat setiap layernya itu bisa kalau daya tahan kalau misalnya saya hari ini tahan sampai kapan kalau di kulkas atau misalnya tidak di freezer kan iya karena ini kan basicnya itu dia bawahnya kering cuman coklat saus sama krimnya doang ini paling kalau sampai tiga hari untuk krimnya tapi kalau misalkan kita simpennya di kulkas atau di referee itu satu minggu juga bisa nyampe asalkan emang harus apik ya jadi enggak baru buka makan terus simpen buka makan itu kan pasti terkontaminasi tapi kayaknya kalau misalnya sudah buka enggak akan disimpen pasti dihabiskan iya harus langsung dihabiskan setelah dibuka harus langsung dihabiskan sayang sih rasanya kalau misalkan sayang juga ketika kita buka kayak gini udah menikmati rasanya enak malah disimpan iya kita habiskan iya betul sekali oke untuk yang tadi yang browniesnya berapa dan yang untuk si jarnya ini berapa ini kalau itu tahan lamanya kalau ini bisa sampai tiga bulan sih soalnya dia kering mereka berdua iya tiga bulan bisa lebaran itu kurang lebih empat bulan lagi nanti bulan depan kalian bisa beli untuk lebaran iya soalnya ini kan kering dia kadar airnya rendah maka itu jadi dia itu bisa tahan lama oke untuk harganya tadi kan ini 15-10 ribu ya ini 10 ribu ini juga yang ini 10 ribu yang brownies kering yang ini itu bisa cuman 7 ribu ini jar satu jar ini hanya sorry jarnya apa depannya dessert jar dessert jar ini dipandrol hanya 7 ribu rupiah saja nanti kedepannya tunggu saja di instagram SMK9 Bandung kita akan mulai menjual dari dari hasil-hasil kreasi siswa kami khususnya yang ini ditunggu kayaknya ini dan yang lainnya juga sangat menarik sangat berbeda dengan biasanya karena dari berbahan singkong itu sendiri ya oke thank you sekali kampusen ya iya kampusen namanya adalah kampusen next nih kita punya stand terakhir kampusen terima kasih banyak ini sedikit keren juga sih bukan sedikit keren memang sudah keren coba diperkenalkan namanya perkenalkan nama saya Kania Rifa dari kelas 12 Tata Boganam perkenalkan nama saya Ima dari kelas 12 Tata Boganam oke buat apa nih saya lihat disini ada Okami ini namanya ya Okami misju itu itu onde-onde kan biasanya apa sih yang ini biasanya kan onde-onde itu isiannya yang hijau nah kalau saya ini campuran kentang sama susu bubuk terus pakai topping saus coklat kentang susu bubuk sama topingnya saus coklat dan ya 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 maksudnya biasanya isiannya kan pakai kacang hijau iya iya padang ada yang kentang ada yang enggak apa sih luarnya kentang ya ya paling di tekstur ya kalau misalnya kelupaan aja pakai margarin atau misalnya pakai kentang lagi itu bakal buat teksturnya jadi misalnya apa sih enggak pakai margarin misalnya jadi kalau misalkan dari segi pembuatan ketika kita melupakan satu step atau satu bahan teksturnya sendiri malah membuat teksturnya jadi keras apakah itu berpengaruh kepada kentangnya sendiri iya oke 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 selain kentang bisa pakai yang lainnya kan pakai umbi ya kalau pakai umbi unik umbi merah bisa gak mungkin bisa jadi temanya kan ini temanya gurih dan manis mungkin itu kemanis lagi jadi si Onde Oni ini yang manisnya harga sendiri untuk satu box satu box 9 ribu satu box ini 9 ribu isinya apa sorry berapa piece 14 14 piece oke nextnya nih ada apa ada yang Miss Ju ya ya Miss Ju Miss Ju itu apa sih Miss Ju itu sebenarnya singkatan dari Amis Keju jadi manis tapi ada ada cita rasa kejunya yang membuat manis dan gurih Miss Ju Amis Keju keju oh manis keju sebenarnya ya manis kejunya itu di luar atau di dalamnya di dalamnya di dalamnya dalamnya dari si Miss Ju ini oke bahan dasarnya apa bahan dasarnya dari singkong singkong yang dihaluskan atau diparuh oke sebelum oke kalau Miss Ju ini kan yang telah kamu modifikasi nih ya sebelumnya apa sih Miss Ju ini sebelumnya saya ngambil dasarnya dari bahan Miss Ro oh Miss Ro modifikasi dari Miss Ro kalau Miss Ro kan itu salah satu makanan yang ada di Bandung ya Miss Ro itu dari Ubi Ubi Singkong kan namanya itu Miss Ro Amis Tijero kan kalau ini jadi Miss Ju manis dan keju mungkin perubahannya itu dari varian si daleman isian itu ya dalemannya jadi diubah jadi keju oh dalemannya diubah jadi keju jadi asalnya Miss Ro jadi Miss Ju oke 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 untuk harga jual dari si Miss Ju ini sendiri berapa nih sebenarnya kan ini tersedia dari tiga rasa ya untuk yang original sendiri harganya cukup murah Rp6.500 oke ada yang rasa gula hal harganya Rp7.500 dan rasa coklat harganya Rp8.500 di luarnya di dalam di luarnya oh jadi selain di kalau misalkan Miss Ju itu yang tadi dari tepung singkong dari singkong dari singkong sorry dari singkong di dalamnya itu ada keju dan dibalut lagi luarnya di belakangnya ada yang beda oh ada yang ada yang gula halus dan coklat halus coklat dan biasa yang original oh yang originalnya kalau originalnya memang pure rasa dari si keju singkong itu sendiri ya oke 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 sangat menarik sangat inovatif mungkin cukup sekian saja pertanyaannya yang ingin saya tanyakan oke bisa dilihat kembali ini ada beberapa kita punya disini ada tiga ada enam stand sebenarnya dari apa yang ingin kita tampilkan kepada anda-ada semua disini kita hanya ingin memberitahukan kalau umbi-umbian yang ada di kita khususnya di diksel kita kalau di Bandung itu mungkin lebih ke singkong ke ubi merah ubi sorry ubi kuning ubi ungu bisa dibuat sedemikian macam banyaknya rupa makanan yang lainnya berbasis dengan resep yang jajanan pasar itu sendiri oke setelah ini kita akan melihat kembali video yang telah diberikan kepada kita pembuatan dalam proses umbi-umbian itu sendiri untuk videonya boleh disaksikan selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 sekian buktian, saya bilang hanya aku untuk yang buahnya itu tidak hanya-hanya itu bolen kami, itu rahasia kami itu dagangan kami, jadi benar-benar diapresiasi dari siap satu bolen ini saja, seperti itu ya jadi artinya situasi ini adalah salah satu lompatan sebetulnya ini adalah kesempatan yang naik ke level nama saat kita membuat penilaian ini, ketahuan bahwa jangan-jangan siswa-sisunya punya piaran kiri sendiri nantinya yang mana tadinya tak mungkin kan jadi akan ada rancangan semangat dari situasi ini untuk berkarya di bidang kuliner, terutama bisnisnya karena kan kita sekarang ini saat pandemi ini tidak bisa berharap lulus kita bisa kerja di hotel lulus kita bisa kerja di kapal pesiar atau di restoran karena sekarang kan kondisinya lagi pandemi begini tapi saya melihat ada jalan yang lebih besar lagi berwirausaha di rumah masing-masing dan digital marketing sudah lumayan canggih nah itu yang harapan-harapan yang tentunya orang tua dan guru-guru pemimpin-pemimpin di satu jalan baru untuk bisa krisis jalan juga ya dibantu itu sudah hanya krisis ya seperti krisis yang sedang terjadi dan kakak disini pintar sekali mengambil kesempatan seluruh ya itu apa yang hanya sendiri dan segala macamnya itu pintar sekali mengambil kesempatan untuk buat kita itu lebih baik lagi lebih maju lagi jangan kalah dengan krisis tapi saya yakin dari setiap orang yang sedang mengirimkan bisnis plan itu mereka sudah juara dari 500 orang yang menyerupai itu sudah juara 30 orang lagi ini lebih di atas sedikit sedikit lebih banyak mereka sudah lebih berusaha lagi untuk menjadi 500 itu bukan sedikit pun lusat anda tak biasa kebayang di pasif kerjaan dari backstreetnya kita yang benar-benar 500 orang itu tidak sedikit dan itu dan kita juga terbatas dengan gendala jarak dengan segala macam tapi alhamdulillah dengan kita inovasi dari diri kita sendiri dari KKSC sendiri jarak itu tidak pernah tidak ada lagi jarak merekisian diri tugas segala macam akhirnya 30 orang kepilih 6 orang kepilih dan misalnya nanti ada jualnya tidak ada jarak di antara kita sekarang sudah tidak ada jarak sudah sangat dekat sekali Mbak Karissa kalau terakhir tambahan dari Karissa sendiri untuk para peserta KKSC Kuliner sekali lagi saya salut banget takjub banget sama kerja kerasa kalian hasilnya kalian itu luar biasa harapannya Karissa adalah kalian jangan berpuas diri disini jangan berhenti sampai disini bagi yang menang jangan berpuas diri disini bagi yang belum rezekinya disini belum rezekinya menang disini jangan berputus asa disini jangan ini saya lihat semuanya ini tuh bagus-bagus benar kan di saat-saatnya kalian semua tuh emang udah juara gitu ya jadi please tolong banget jangan berhenti sampai disini gitu setelah ini lu terus kembangkan diri kalian setidaknya dari KKSC ini semua yang sudah panitia berikan ke kalian itu tuh jadi moda kalian untuk terus mengupgrade diri gitu mengembangkan diri kalian kalian punya potensi so keep going on gitu tetap terus selanjutkan gitu sekarang kalian udah tau kan digital marketing gitu sedikit-sedikit nah itu jika digital marketing itu kayak gitu lah oke terima kasih banyak berikut sedikit mencari dalam pandangan para juri yang memutuskan take your time it's okay we still have many kind of video bisa di-share ke teman-teman karena mungkin kita sudah mencoba menggambangkan video-video tapi sudah sedikit dikenalan jadi kita akan share dan belikan setiap video yang diberikan oleh kesempat 30 persenat kepada kita mungkin dengan juri cukup sekian kita akan kembali ke aula ya Terima kasih. 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 Melihat, di depan kita ini sudah banyak sekali makanan yang dibuat oleh Chef Muda ini sendiri. Kita menunggu waktu lama lagi. kita sambut Chef Yogi. Halo. Oke, Chef. Saya hello dulu dengan kawan-kawan yang ada di sana. Apa kabar nih teman-teman? Gimana? Baik? Insya Allah mereka selalu baik Karena mereka bisa menyajikan Berbagai macam Menu makanan yang sebenarnya Kita tidak pernah kepikirannya Sef ya? Betul Oke Sef sedikit cerita tentang background Dari pendidikan dulu mungkin Pendidikan saya memang Kebetulan alumni sini juga Angkatan 2017 Dan Alhamdulillah mungkin Kalau misalkan secara pengalaman Sudah melalang wana ya Dari kompetisi gitu Dan sekarang saya kebetulan Lagi ada studi Lagi di Trisakti Trisakti Jakarta ya Sekarang juga lagi WMH ya Tidak bisa Trisakti juga Dan Alhamdulillah juga Sef Yogi ini Memberikan waktunya Untuk bergabung dengan kita Untuk menjelaskan sedikit tentang Pusyian kuliner ya Sef ya? Iya betul Sedikit penjelasan pusyian itu apa sih Sef Untuk di bidang kuliner sendiri? Jadi secara kita berbicara secara luas Secara garis besar Kita belum terfokus ke produk kita nanti Betul Nah Fusyian itu sendiri adalah Mempadu Padakan Beberapa makanan Atau Dua budaya Jadi Masakan yang mungkin Memang dipadukan dengan Bahan-bahan lokal Atau misalkan Bahan-bahan yang Biasanya Ada di daerah-daerah tertentu Oke 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 Jadi lebih Simpelnya itu Menggabungkan Menggabungkan antara Kanan atau Bentuk masakan Kontinental Dalam Bahan-bahan lokal Biasanya sih dalam bentuk Bahan Bahan yang pertama Contoh simpel Sef Contoh simpel misalkan Kayak kita di Kita karena memang Di Jawa Barat ya Khususnya di Bandung Biasanya kalau misalkan Kontinental itu Kayak Khusus Khusus Biasanya kan Kalau untuk dari Terigunya Dan kekuatannya itu Mungkin Gak Kurang Bisa diganti Adonannya Tapi untuk Feelingnya Isiannya Isiannya Atau Isi dalamnya itu Kan biasanya Mereka menggunakan Pastry cream Biasanya itu Menggunakan Whip cream Atau butter cream Nah kita bisa ganti Menggunakan Bahan lokal Seperti misalkan Kita buat Apa Kayaknya Kueyum Atau Untukkan tape Dan Sebelah yang kita buat Duga disini Ada menggunakan Tape ketan hijau Oke nanti kita Sedikit menjelaskan Bukan sedikit ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini ada berapa menu Sep Ini banyak banget sih Karena memang kita Ambilnya dari bahan-bahan lokal Kita ada Sesuai dengan tema KKSI Sekarang itu Umbi-umbian kan Kita ada menggunakan Ubi ungu Talas Terus ada Dari bahan lokal Juga ada singkong Terus tape Singkong Ada tape Ketan hitam Tape Pokoknya Bahan-bahan lokal Yang memang Biasa kita temukan Di Jawa Barat Oke 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 Jadi sebenarnya Ini ada kreasi Dari Steph sendiri ya Bersama tim Dan bersama tim Mungkin nanti Saya boleh Oh ya tentunya Karena memang Ini banyak banget Jadi Boleh Bisa mengkabarkan Bagaimana sih Rasa dari Makanan yang ada Di depan Saya ini Variasinya itu Tidak hanya satu Kalau misalnya kita lihat Pada sini Mungkin ada 10 Sekitar 10 Variasi Lebih Lebih Karena memang Ada coklat Kita menggabungkan Dari beberapa Apa namanya Basic pastry itu sendiri Oke oke Ada sponge cake Ada butter cake Di sini ada Apa namanya Brownies Kayak gitu-gitu Kita gabungkan Dengan menu-menu Yang memang Fusion Oke Steph Sebelum kita masuk Ke makanan Sedikit cerita Steph ini adalah Salah satu Finalist LKS SMK 2000 2016 2016 Juara Juara waktu itu kedua Juara dua SMK Senasional Kalau misalkan Ibu-ibu dan guru-guru Mungkin nih yang pernah melihat Sep Yogi ini adalah Pernah mungkin dulu di Nasionalnya di Nasional di Malang Di Malang Mungkin nih Untuk beberapa guru yang Serasa pernah Oh saya pernah lihat Karena beliau ini adalah Salah satu Finalist dari Dan juara juga Juara dua LKS nasional Yang waktu itu di Malang Nah sedikit cerita lagi Saya ingin Mendengar Mungkin kalau Kau juga mendengar Setelah jadi Juara nasional SMK SMK Sudnasional ini Dapat apa lagi sih Reward ke depannya Mungkin Perlombaan-perlombaan Lain Yang saya dengarin Kengusia nih Jadi memang SMK itu sendiri Kan memang Menyediakan Kayak LKS ya Kelomba Keterampilan Siswa Itu Memang Kalau misalkan Untuk di kalengan SMK sendiri Itu udah Benar-benar Apa ya Yang memang Diadakan tiap tahun Dan mungkin Itu udah Paling elit Nah itu Paling elit Iya Karena memang Dari semua Jurusan di SMK itu Matalombanya Hampir semua ada Melihat lagi Mengingat Memang Dari lomba ini Sangat-sangat Menunjang Bagi saya Mungkin Sampai saat ini Sampai detik ini Karena memang Prosesnya dari LKS Alhamdulillah Sampai sekarang Saya sendiri Masih ikutan Kompetisi Bahkan Sampai ke Tingkat dunia Tingkat dunia Nah itu Setioknya Sampai satu Yang menjadi Finalsnya Iya Di mana Waktu itu Di 2019 Di Kazan Rusia Kazan Rusia Itu memang Bersaingnya Dengan Kompetitor Seluruh dunia Seluruh dunia Yang memang Semua dari Dari peralatan Dari tema Mereka Dari Semuanya Yang mereka kerjakan Itu benar-benar Secara profesional Baik lagi nih Ke dunia Selengka Pernah berpikir Nanti saya Bakal ke Rusia Ada gak sih Secuil Kepikiran Kalau untuk Berpikir Sejauh itu Mungkin dulu Enggak ya Cuma Melalui proses Yang Dari mungkin Kota Provinsi Sampai nasional Nasional Itu Dua kali seleksi Sampai ke Rusia Itu mungkin Hanya Apa ya Berangan-angan Iya Cuma berharap Bisa sampai ke sana Itu kayak Hal yang gak mungkin Tapi dengan usaha Dengan doa Dengan Semua perjuangan Akhirnya bisa Sampai mengantarkan Saya ke Mewakili Indonesia Di Kanta Dunia Mewakili Indonesia Itu bukan hal yang Mudah ya Iya betul Iya betul Karena kita Indonesia itu Bukan hanya Batas pulau Jawa Iya betul Ada 50 besar Karena memang Ketika saya pergi ke sana Juga bukan Membawa nama baik saya Nama baik SMK saya Orang tua saya Keluarga saya Enggak Tapi seluruh Indonesia Masyarakatnya Mungkin semuanya Yang ada Isinya di Indonesia Tidak hanya Membawa nama baik Bawa nama baik Beban juga ya Beban pasti Cuma Di sana Kayak Mungkin di sana Saya juga kurang beruntung Belum bisa mendapatkan Mendali Tapi seenggaknya Saya sudah bangga Bisa sampai di sana Mewakili Indonesia Menjadi salah satu Apa ya Mungkin di bidang saya Di Petri Apa ya Sampai bisa ke Rusya Itu adalah Pencapaian yang Luar biasa lah Luar biasa banget Kalau kita lihat Rusya di Petri Dekat ya Sampai dengan kita Dekat Tapi saya aja Kesana naik Hampir 3 kali transit 19 jam 19 jam Untuk di atas pesawat Ya itu salah satu Itu kurang lebih Dua minggu Dua minggu Tapi untuk kompetisinya Sendiri itu Selama kurang lebih Empat hari Itu menunggu kompetisi Yang lain Jalan-jalan Itu pasti Boleh langsung Sebelah sana Nah ini Kita sudah siapkan Beberapa menu Yang memang Temanya juga Kita umbi-umbian Dan juga Cushion ya Hal ini Nah yang disini Kita sudah ada Sable Nah ini Sable ini adalah Sable yang atasnya Kita menggunakan Coklat Cremo Cremo itu Biasanya kan Apa namanya Coklat Itu bisa Dibuat menjadi Krim Menjadi Mos Kalau misalkan Cake-cake yang memang Dijualan di cafe-cafe Nah sekarang ini Kita membuat Cremo Cremo itu adalah Jenis coklat Yang memang Continental Atau basic Awalnya itu adalah Coklat menggunakan Kuning telur Jadi dia nge-setnya itu Ya digabung Tapi disini Karena memang Kita temanya Fusion Untuk bagian bawahnya Sable-nya Kita menggunakan Ubi Tapi kita menggunakan Tepung Tepung Karena memang Ubi cilembu Karena memang Kita bukan Banyak banget disini Ubi-ubian Ada ubi ungu Ada ubi cilembu Kebetulan kita menggunakan Ubi cilembu disini Jadi makanya Dari basic warannya pun Dia agak Kuning-kuning brown Gitu kan Gitu Jadi sebenarnya Kalau misalkan Fusionnya sendiri itu Adalah penggabungan Atau ubi Si kremo itu Ya Sebelumnya gini Dari fusion itu Bisa menjadi pengganti Atau menjadi penambah Gitu Jadi misalkan Kita basic sable Adalah menggunakan Tepung terigu Gula Dan lain-lain Tapi karena kita memang Ingin mengganti Karena mengganti Jadi kita ganti Si tepung terigu itu Menggunakan tepung Ubi Tapi kita combine lagi Dengan menggunakan Basic dari si Continental itu Yaitu si Soklat kremo Yang kedua juga ini Kita pakai sablet Cuma disini Kita menggunakan Apa ya Yang sering banget Kita jumpai Yaitu ada apa disini Kelapa parut Bikin sendiri Bukan Bukan Tapi Karena memang disini Kita menggunakan Ada yang biasa Untuk nge-back Atau untuk membakar itu Menggunakan Silpat Karena memang silpat itu Sudah didesain sendiri Bentuknya seperti ini Jadi makanya dia memberi Motif Kayak wafer asli yang Kayak gitu Ini wafer yang jualan Enggak ini Kita semua proses Dari awal Dari mulai Base-nya Sampai garnis Kita semua dari awal Gitu Nah ini Dari si Kelapanya Gitu Biasanya apa Kalau misalkan Originalnya itu apa Originalnya Misalnya kita Maka coklat ganas Gitu Biasanya kan coklat ganas Cuma kita ingin mendapatkan Rasa kelapa Tapi Gak menghilangkan Dari tekstur kelapanya Biasanya kan Orang bisa menggunakan Santan Bisa menggunakan Yang lain-lain Nah kita Karena memang disini Banyak banget Kita cari ide lagi Kita menggunakan Si Kelapa parut ini Tapi Di pasaran Sudah ada terjual Yang Kelapa parut Kering Yang kering Dry coconut Jadi kita Menggunakannya Juga gak terlalu Apa namanya Kalau biasa Kita menggunakan Kelapa parut yang Di pasaran kan Mudah basi Kalau ini Karena memang Didesain kering Dia Bisa digunakan Kapan aja Gitu Saya pernah salah Iya karena ini Biar lihat semuanya Karena banyak banget Kalau satu-satu Dijelasin panjang Nah kalau Mungkin kesini aja Langsungnya Karena memang Ini yang menarik banget Bersanya memang Kemarin juga nyobain Rasanya Lumayan enak Ini dari Ubi ungu Kita buat Most ubi ungu Di bawahnya ada Sable green tea Gitu Ubi ungu Gitu Nah Mungkin di sebelah sini Juga tadi yang Sebelumnya Chef Ricky ya Chef Ricky Iya Ini juga nih yang Ubi ungu Seperti ini Nah itu Memang Kalau untuk lomba Biasanya kita ngambil Temanya itu dari Bahan-bahan lokal Atau bahan-bahan darah Gitu Jadi Bahan apa yang kita bisa Kembangkan Bahan apa yang bisa kita Ubah menjadi Sesuatu yang menarik Secara Tekstur Dari rasa Apapun itu Bentuk Kita akan coba Kembangan itu Yang penting Masuk ke dalam Tema Yang diajukan oleh juri Gitu Next step Nah disini juga ada Ini menarik juga Ini buat Mungkin teman-teman juga Udah gak asing lagi Ini bagian bawahnya Ada didukin brownies Ada brownies Terus di tengahnya Kita kasih layer lagi Itu ada Moe santan Dan juga di atasnya Ini ada Jelly strawberry Gitu Mungkin dari tadi Kita ngobrol mulu Tapi bisa Ini Ini sebagai tester Iya Kalau dari visual Kan mungkin menarik Apakah dari rasa Karena kan memang Orang banyak bertanya Apa misalkan Bahan lokal Diganti menggunakan Bahan-bahan yang Memang biasanya Dibuat continental Gitu kan Tapi kan Kalau misalkan Hanya melihat Gak bisa membuktikan Coba kita Oke saya sambil jadi moderator Padahal Nah itu Saya banyak mencoba Ini recommend gak saya Ya recommend Karena memang kita juga Buatnya ini Kecil-kecil ya Jadi buat Sekali makan juga Gak terlalu No comment ya No comment Yang bener-bener Rasanya Beda no comment Iya tapi Dari ini sendiri Karena ini santan Itu Tapi kerasa ya Nah itu Nah itu Nah itu Jadi kita juga Sebagai orang Yang tadi Saya disebutkan Sebagai Apa namanya Saya sendiri Saya muda Misalkan ya Kita harus lebih Kreatif lagi Lebih Memunculkan Ide-ide baru Supaya Ya itu Kita ingin mengangkat Apa namanya Makanan-makanan Tradisional Indonesia Jajanan pasar Yang bisa go Internasional Bisa bersaing di Dengan makanan-makanan Yang ada di Go internasional Sudah pasti Iya Ini gak Ini ditolak internasional Gak akan ada bahasa Kayak gitu Iya makanya Cuma dari segi rasa Mungkin kan mereka Terbiasa dengan Rasa-rasa yang Kayak whipped cream Tapi kita ganti Menggunakan Santa Nah itu yang Nah itu kan Oke ya Iya Kayak gitu Terus Kali Dua kali Tiga kali Mungkin satu Layers Ya Nah itu Kayak gitu Sebenarnya Nah disini juga Kita mainnya Juga gak hanya Di Rasa doang Tapi kita ubah Dari tadi kan Kita menggunakan Cetakan Atau tadi Menggunakan Silpat Ini menggunakan Manual Yaitu di Roll Gitu Ya roll Kayak biasa Cuma kita Sponscape-nya itu Menggunakan Greenpeace Terus untuk Feeling-nya sendiri Kita menggunakan Iya Iya Karena memang Biar Apa ya Gak menghilangkan Karakter dari Kalau misalkan Orang lihat Greenpeace Benar Kalau misalkan Rasa Dan Oh Iya Benar Pak Minuman Makanan Tarot Tarot Iya Iya Biasanya Lebih Apa ya Kalau misalkan OUG Memang kandungan Kandungan Beda-beda Kalau Dari Segi warna Menarik Menarik Dan juga Rasa Mungkin yang Sada Yang Kuesus Nah Ini yang Oke Tadi kita Udah Buat Dibuat Dengan Itu Kayak Kekin Dromat Atau mungkin Krim-krim Yang Karena Memang Kita Lagi-lagi Kita Mengenangkan Di Tetan Jum Apa Itu Kita Sebelum Melakukan Apa Namanya Pembuatan Semua Itu Kita Melakukan Coba Tidak Kira-kira Rasa Yang Kita Dapatkan Seperti Apa Kita Tampilkan Kayak Gini Tapi Belum Melalui Jadi Tidak Sebelum Kita Iya Yang Paling Susah Yang Banyak Itemnya Karena Memang Ini Apa Namanya Ada Beberapa Layer Di Sini Kita Ada Menggunakan Chocolate Sable Ada Ada Anas Dan Juga Dibuat Gelu Iya Itu Karena Memang Proses Dari Setiap Item Tadi Dicetak Tadi Dibuat Iya Iya Benar Nah Itu Makin Kalau Itu Barat Ya Betul Jadi Sebenarnya Gini Sebenarnya Fusion itu Kalian Tahun Seperti Apa Bentuknya Kalian bisa Cari-cari Di Internet Kalian cari Dulu Makanan Contagua Jadi Ini adalah Bentuk Asli Bercual ke Asli TNI jesus 5 adalah kalian dari situ bisa kalau misalnya sendiri berarti dari penyak kalau misalnya kaya-kaya berarti dari penyakit soklat atau misalkan bantuan jadi secara bentuk kalian lihat dulu bentuk yang mungkin karena memang saya juga biasanya sama semangatnya kalian dan bisa berdiri disini sampai bisa jauh pergi ke luar negeri untuk berkompetisi kuncinya adalah satu kalian berdoleh supaya kalian tidak terasa kalian jangan terasa cukup terus-terus belajar belajar iya makanya makanya harus ada lagi ada lagi, ada lagi makanya kalian motivasinya harus lebih besar dan terus bagi supaya itu perjuangan mungkin 40% ya 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 selamat menikmati 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 baik selamat menikmati selamat menikmati juri telah juri telah bergabung bersama kita untuk melakukan pengumuman mungkin karena disini ada 6 juara jatuhnya juara 1 juara 2 juara 3 oke kita mulai dulu dari harapan 3 karena disini ada 3 juri 1 juri mengumpulkan 2 peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dan terbaik dari 30 partisipan yang telah bergabung pada kesempatan kita kali ini saya selamat menikmati yang akan harapan 1 ke 2 baik baik ini adalah waktu yang paling menekukan semua mohon simak baik-baik siapa yang menjadi juara 1 2 dan 3 harapan 1 2 dan 3 walaupun saya sudah bilang dan Seth juga sudah bilang semua sudah menjadi juara mungkin hanya sedikit lebih tinggi untuk ke-6 faksifan kali ini kepada para juri top 4 saya akan mengumumkan harapan 1 dan 2 harapan 1 dan 2 itu ini juara ke-4 harapan 1 terakhirnya ada nomor 21 21 dari SMK Musunga Bangsa Bogor ya tepuk tangan dong produk ini itu donat cukup ya donat cukup produknya sudah cukup ya kemudian untuk harapan ke-2 itu dirayu nomor 17 17 dengan judulnya jikret ya kue tapel kekinian dari SMKN 1 menuju Cerebon ya tepuk tangan kemudian kita akan mengumumkan harapan 3 supaya menegangkan jadi kita mulai dari 23 untuk juara harapan 3 kita punya nomor urut nomor urut 12 dengan nama produk PYCON alias PYCLEPON ini SMKN beri penjual Purwokerto sama oke untuk juara 3 wow kita udah sampai seperti ini juara 3 nya ada nomor urut depannya 1 oke beberapa satu berapa satu 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 tiga bukan dua oke juara 3 nya dengan nomor urut 10 nama produknya Getup Lumer dari SMKN 24 Jumlah baik ini pasti momen sangat-sangat sangat-sangat ditunggu banget pasti bener-bener bencang banget yaitu pengiluman juara 2 dan juara 1 akan diumumkan oleh kalau kita itu yang anda duara duara 2 juara 2 ya juara 2 ini adalah nomor 16 ya disini namanya lumpur bogak ya bomba itu Dimenangkan oleh SMK 69 Bandung Selamat Pada SMK 69 Bandung Nah yang sekarang Yang paling ditunggu-tunggu adalah Juara satu Di sini Produknya adalah Old Lava Atau Only Open Ubi Lava Ini pemenangnya Adalah SMK Negeri 2 Mojo Kertol Selamat Baik Baik kepada seluruh juri Terima kasih banyak telah mengolongkan pemenang Mungkin antusiasnya sedikit berbeda ya Di sini mungkin terlihat Seperti sunyi, diam, tapi ketika mereka Sedang menonton Ada yang sejujurnya syukur mungkin Jadi semoga saja Apa yang kebahagiaan Khususnya juga yang mereka rasakan Ke enam Sekolah ini Sampai kepada kita Kebahagiaan yang mereka dapatkan Seperti itu ya 0,5 poin 0,5 poin Terima kasih Tidak 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 Dan banyak sekali Bisa terakhir Mungkin untuk Mbak Karissa Atau set Yang akan disampaikan Tidak ada 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 Lanjutkan Bisisnya Kembangkan diri Lagi Dan buat teman-teman Lain yang Belum masuk Enam besar Tidak apa-apa Jangan berkacil hati Seperti yang tadi Dibilang Kompetisi Bisa itu Di luar sana Bukan di KKSI Oke Kalau di KKSI Ini kalian Belum dapat Kesempatan Untuk Masuk Enam besar Bukan berarti Kalian Gagal Atau tidak Utalitas Sama sekali Enggak Gagal Justru Kalian harus Tunjukkan Bahwa Di industri Di sana Di luar sana Di industri Yang sesungguhnya Di kompetisi Yang sesungguhnya Kalian juga Adalah kompetisi Yang Polo dari Tarisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi saya lihat apa jenis bawah itu. Abis-abis, kita harus dilakukan. Saya lihat perlombaan ini sangat lengkap. Jadi saya bisa mengatakan bahwa siswa-siswa SMK sudah siap berwirausaha. Itu yang saya akan mengatakan ya. Karena di dunia sana, di dunia kuliner ini adalah, yang paling penting adalah produk kita bisa dijadikan lahan buat usaha. Jadi, sekarang jauh-jauh pasir, walaupun kita belum bisa berada di industri, atau belum bisa berada di hotel, atau di hotel, tapi kita bisa berwirausaha ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saif Siska, Pak Sarisa, dan Saif Kamal yang telah memberikan penilaian secara objektif. Dan insya Allah juara ini adalah juara yang terbaik antara juara ya, Saif Siska. Mungkin sekian dari Kabupat sebagai penyelenggara KKSI, Kem Kreatif SMK Indonesia 2020. Marilah kita mengucapkan syukur Alhamdulillah bersama-sama, karena acara ini telah berjalan dengan lancar. Mulai dari awal kita ada materi, ada penugasan, dan segala yang lainnya, sampai ke pengumuman juara yang tadi. Informasi yang lainnya yang akan disampaikan akan kami update sederah oleh tim Kabupat Sisi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang akan berpartisipasi pada kegiatan kita kali ini. Saya Stafat Nurjabat bersama para juri mengucapkan selamat dan assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.